Nama saya Ibrahim Bedi, jurusan akutansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang mendorong jiwa kewirausahaan baru di era digital. Bicara tentang kondisi saat ini, menurut saya kondisi perkembangan dan pertumbuhan internet di Indonesia ini sangat pesat sekali. Bahkan merupakan yang tertinggi di Asia saat ini. Dan pertumbuhan ini itu sangat cepat tahun ini. Tahun ini itu ada pertumbuhan yang sangat cepat dalam era digital. Pertumbuhan ini karena adanya smartphone. Sebagian besar penduduk Indonesia sekarang sudah menggunakan smartphone dan dia bisa mengakses internet dengan petikan jari saja. Dampak signifikan yang timbul pada dunia bisnis karena internet ada banyak. Contohnya transportasi. Kita sekarang kenal dengan yang namanya Gojek. Gojek itu bukan segera transportasi saja. Tapi juga kita bisa memesan barang, mengirim barang, atau memesan makanan. Juga ada juga online shop. Online shop ini sangat pesat di Indonesia saat ini. Banyak online shop yang baru yang dibuka seperti Tokopedia, Matahari Mall, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia yang dapat menikmati pertumbuhan internet di bagian bisnis terutama adalah bukan hanya customer saja, tapi yang menjual juga bisa mendapat, menikmati keuntungan internet. Karena dengan internet bukan saja kita bisa mengirim barang dengan mudah, tapi kita juga bisa mencari tahu apa yang customer inginkan dengan melawat internet. Yang harus diwaspadai oleh perusahaan konvensional kepada meningkat internet Indonesia. Karena internet sangat pesat, sekarang banyak online shop. Dan yang harus perusahaan konvensional waspadai adalah online shop ini. Karena banyak pengguna internet yang lebih memilih online shop, karena lebih convenient. dia bisa memesan barang secara load HP-nya, tak perlu pergi ke toko secara fisik. Jadi mungkin perusahaan konvensional bisa membuat perusahaan tokonya online, agar bisa diakses oleh pengguna internet. Keluang yang dimiliki bisnis Indonesia dalam era digital ini adalah sangat besar. Baru saja McKinsey melakukan riset, dan menurut dia semua perusahaan harus berinvestasi di industri ini, industri teknologi. Karena dikira-kira industri ini dapat menghasilkan sekitar 150 miliar USD. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.